oke jadi kembali lagi di channel aku nah jadi di video kali ini tuh enggak modif-modif ya tapi aku mau lebih condong ke perawatan jadi video-video kedepannya bakal keperawatan si motor otosukiku ini nah gitu ya Nah jadi konten kali ini tuh mau restorasi warna-warna yang udah pudar di motor kuyah jadi langsung aja nih kita review dulu produknya habis itu kita aplikasikan ke motornya nah jadi kebetulan banget nih barangnya juga baru datang ya ini ada dua barang cuman nanti ini yang ini kayaknya ini bakal aku bikin konten buat besok yang sekarang untuk video kali itu aku mau ini penghitam bodinya gitu ya kalau itu buat besok aja sih soalnya kan edisi konten kali ini tuh mau bersih-bersih motor dulu ya guys mau restorasi lah restorasi dikit-dikit Oke langsung aja kita buka dulu ya nah ini dan udah siapin gunting kecil langsung kita belek-belek seperti ini supaya cepet nah dipakainya oke packagingnya mantep banget bagus ini ini juga dimasih dilakukan ada petunjuk pembukaannya pakai gunting ya bodoh wah ini dia paketnya bedah gila premium black again hitam kembali terus disini ada surat dan ketentuan klien garansi ya ini bisa di-scan nanti untuk mengisi form garansi enggak apa namanya form garansinya gitu oke jadi ini dia untuk paketannya disini masih di segel ini packingnya kayak gini wah ini ada penjelasan-penjelasannya nanti kalau kita udah aplikasikan disini ada tulik ada efek-efeknya kayak ini efek hidropobik menghitamkan trim kendaraan terus ini tahan hingga lima kali pencucian cukup hingga kurang lebih sebelum motor durabilitas hingga empat bulan garansi produk apabila tidak sesuai nah jadi kalau misalnya kita aplikasikan kok tidak sesuai oke nanti kita bisa komplain dan isi garansi tadi tuh ini berisikan pada dashboard oke spakboard oke cover span juga oke isi produk ada produknya ada aplikator sama ada sepasang sarung tangan gitu ya catatannya guys ini bukan endorse dan ini aku bener-bener beli sendiri di tokonya karena emang mau toko kan bodi hitamnya udah pudar nah aku butuh ini banget penghitam jadi aku cobain dari kila premium ini gitu jadi sekalian review juga lah ya review juga oke kita tarik dulu isinya apa ini karena tidur dokter klarnya semua oke ini barangnya ya asyap kosong oke jadi isinya disini kita dapat sepon warna hitam kayak gini kemudian kita dapat isinya ini kurang berapa mili ya 30 mili ini 30 mili dan untuk tempat ini kebeling kaca tuh kalau pecah ya selesai Oke terus ini Oh ini sarung tangannya guys ya ini sarung tangannya dapat dua biji sesuai kayak yang di keterangan tadi gambarnya ada berdua ya Oke mantap terus ada pintu-pintilan ini ucapan terima kasih Oke siap terus kita juga dapat stiker mantep banget stikernya Hai sip terus ini ada pengukuran kehitaman ya kehitaman warnanya nanti ini kalau nomor 6 kebawah lebih kusam kalau yang ke atas tuh lebih hitamnya jadi kalau kita nanti aplikasikan ini ke motor kita nanti kita ukur guys warnanya Apakah dia sesuai kayak nomor satu ini hitam banget atau nomor 2 atau nomor 3 tapi kalau sekarang bodi kutukannya warna nomor tiga ini ya warnanya udah kusam gitu jadi nanti kita coba pasang apakah dia bisa jadi nomor satu itu ya jadi ini pengukur kehitaman gitu ya itu oke jadi kita bakal mulai dari samping kanan dulu ya di bodi yang paling jelek nih nih yang paling kusam banget dan kalau kita ukur pakai pengukur warna yang diberi produknya itu dia masuk di yang nomor dua jadi nomor 2 sama tiga ya antara dua dan tiga nah ini bener-bener gak bisa dihilangin ya guys bener-bener gak bisa dihilangin disini aku udah nyeber sabun dan juga air biasa karena nanti bakal aku coba ya produk ini kan bertahan di lima kali pencucian nah makanya nanti bakal aku coba nanti bakal aku cuci pakai air sabun ini lima kali lima kali pakai ini lima kali pakai ini jadi habis kita pakai sabun terus kita bilas pakai bersih nih terus kita coba lagi pakai sabun kita bilas jadi selama jadi sebanyak lima kali gitu ya sesuai di keterangan produknya apakah dia memang bisa bertahan atau tidak Oke nah jadi sebelum itu aku bakal kasih ini ke bodinya sini terus kita kasih produknya Oke nah sebelum diaplikasikan kita pakai sarung tangannya dulu ya sekarang kita kasih untuk atas ya Hai sekalian nih karpetnya kecoba mana nggak keluar ya Oke ini udah keluar ya oke ini udah cukup banyak nah perhatikan guys yang bakal aku kasih di bagian sini oke jadi udah terlihat ya perbedaannya ini yang udah dikasih dan yang sebelah sini yang belum ya udah ada perbedaannya setelah diores kayak gini kita tinggal menunggu 3-5 menit guys oke jadi udah cukup kering sekarang kita buka pembatasnya seharusnya kelihatan ya ini garisnya pembatasnya ini yang sudah terkena penghitam yang sini belum Nah sekarang kita mau tes dicuci ya pakai sabun ya ini aku pakai sabun dengan sang web pencuci piring kita coba Oke jadi itu yang pertama ini langsung aja ya guys aku rangkap jadi satu supaya nggak memakan waktu nah karena ini daku bersihkan sekarang sekarang tinggal nunggu sampai dia benar-benar mengeringis ya nanti kita lihat apakah warnanya disini itu hilang atau dia tetap warna hitam gitu ya kita tunggu aja sampai kering nah sekarang udah cukup kering dan udah terlihatnya kelihatan banget perbedaannya ini yang dikasih penghitam dan ini yang gak dikasih penghitam itu warna iya warna penghitam dan dia juga bertahan sampai lima kali pencucian walaupun ini udah ada yang pudar ini lima kali pencucian nih waduh jadi nggak perlu diragukan lagi ya kalau penghitamnya itu ternyata mantap banget dan bisa dipakai oke jadi karena udah tidak merahukan langsung aja kita aplikasikan ke semua kebudinya bodi-budi kasar yang udah pudar nah akhirnya selesai juga nih restorasinya ini warnanya udah kembali hitam lagi ya walaupun ada lecet-lecet lecet-lecetnya kayak gini lebih cakep ya tadi HP ku barusan sampai jatuh guys ini anti gue udah sampai pecah ya untung layarnya enggak papa dan enggak ada lecet shit man hapus banget Oke ini dia kita kita ukur pesah hmm makanya udah di nomor satu ya guys mantap banget ini juga tadi yang lumayan parah ya ya udah balik hitam lagi ini ini kalau ada bekas-bekas kayak begini Opset-Opset enggak saya khawatir yang ini bisa dibersihkan kok Nah pakai air atau pakai tangan lebih bagus lagi apa kalau pakai air sabun jadi bisa dihilangin aman ya ini juga tanpa senang petuda hitam kembali tuh sepapur belakang anjay uh mantep banget makin ganteng ya susu kia ini tadi juga udah kasih jadi dia lebih warna keberan juga lebih gelap sekarang ini juga bekas aku olesin nah jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya ini udah semuanya udah merata jadi bodi-bedi kusamnya udah enggak ada lagi karena warnanya udah hitam kembali wuhh ganteng banget anjay Oke sekarang tinggal aku mau pasangin dulu ya Oke jadi segitu aja ya untuk hutan kali ini dan buat kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya bye, share... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati